Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial Google Classroom Kalian klik di sini, ketik kelasroom.google.com Tunggu sebentar Nah, nantinya di sini akan banyak kelas Tapi saya contohkan salah satu kelas yaitu BodyBM Presentation Dan di sini ada latihan Dan batas waktunya itu besok pukul 4 WIB yaitu waktu Indonesia Barat Nah, kita klik kelasnya dulu Tunggu sebentar Nah, pertama-tama saya akan membuat panduan Cara menurut materi di Classroom Ada dua cara Cara pertama di bagian forum Yaitu ini Ini ada memposting materi baru Kalian klik saja Nah Ini yang cara pertama Aduh tinggal klik materinya Oke Untuk Tunutnya Itu ini Pilih tindakan lainnya Lalu Buka di jendera baru Kemudian Tekan ini Di download Nah, tunggu sebentar Ini sampai Proses downloadnya selesai Nah, kalau sudah selesai Ini Diklik saja Pilih Show in Folder Nah, itu yang cara pertama Cara kedua Saya kembali dulu Cara kedua yaitu Di tugas kelas Kita pilih Subtopic Materi Topic materi ya Klik ini materinya Yang akan mau di download Nah, klik saja Langsung Nah Di bagian ini Sama Jadi untuk Untuk downloadnya ini Tindakan lainnya Buka di jendera baru Lalu Tekan ini Di download Nah Ini file yang kedua Jadi Tunggu sebentar Sampai proses downloadnya selesai Nah, kalau sudah selesai Ini sama Pilih Ini di klik Pilih Show in Folder Nah Itu Cara Menulut Materi Di Google Classroom Saya tutup dulu Nah Oke Saya kembali ke tempat Di sini Yang kedua Yaitu Cara Menurut soal Atau latihan Di Google Classroom Nah, kita dapat mengetahui Apakah ada Tugas Atau latihan Di Classroom Itu di bagian sini Nah Ini ada Tulisannya Latian Batas pengumpulan Itu besok Jam 4 BIB Jadi Waktu Indonesia Bagian Barat Nah Kita langsung aja Masuk ke ini Tugas Kelas Nah Di tugas Kelas Ini juga ada Topik Latihan Atau tugas Nah Ini Latihan Pertemuan Kedua Batas pengumpulan Yaitu besok Jam 4 Waktu Indonesia Bagian Barat Kita klik Nah Sudah di klik Kita ini Lihat tugas Nah Di sini Ada Beberapa yang Saya jelaskan Yaitu Ini Penilaiannya Maksimal Dia 85 Batas pengumpulannya Dibesok Jam 4 BIB Dan sini Ada Kerentuan Jadi Kalian bisa Baca Terus Jangan lupa Ini ada Pengumpulan Pengumpulan Jadi Pengumpulannya Kita Diubah nantinya Seperti ini Gitu Nah Untuk menurut Soalnya Itu Klik Di sini Nah Seperti ini Lalu Klik ini Tindakan Nanya Pilih Buka Dijendara Baru Kemudian Kemudian Pilih ini Tekan Di Download Nah Tunggu sebentar Sampai Proses Downloadnya Selesai Kalau Delesai Ini Klik Kanan Pilih Show In Folder Nah Seperti itu Saya Kembalikan Nah Itu Cara Menurut Soal Latihan Atau Tugas Di Classroom Itu Cara Mengupload Tugas Atau Latihan Di Google Classroom Nah Masuk Ke Ini Tugas Class Di Bagian Topik Latihan Atau Tugas Kita Pilih Tugas Tugas Latihan Yang Dikumpulkan Yaitu Saya Contohkan Ini Latihan Pertama 2 Diklik Kemudian Lihat Tugas Pilih Upload Kita Klik Browse Nah Ini Tugas Yang akan Mau Di Upload Nah Ini Contohnya Dia Dalam Bentuk PPT Bisa Berubah PPT Bisa Berubah Word Bisa Berubah Excel Dan Sebagainya Nanti Dilihat Dulu Di Ketentuan Soalnya Nah Ini Contohnya Saya Contohkan Berupa PPT Jadi Ini Klik Kalau Udah Ketemu Diklik Lalu Klik Open Nah Ini Tunggu Sebentar Sampai Prosesnya Dia Selesai Nah Seperti Ini Nah Kalau Udah Selesai Klik Ini Serahkan Nah Seperti Ini Haru Serahkan Nah Itu Adalah Jalan Mengupload Tugas Atau Haktian Di Classroom Itu Melihat Nilai Dari Tugas Atau Latihan Yang Sudah Dikumpulkan Nah Disini Kalau Dia Seperti Ini Maka Dia Tidak Ada Tugas Atau Latihan Maka Kita Bisa Lihat Di Ini Untuk Nilainya Di Tugas Tugas Kelas Pilih Ini Apik Latihan Tugas Atau Ya Latihan Atau Tugas Nah Ini Kalian Pilih Nah Lihat Ini Tugas Nah Kalau Tampilannya Seperti Ini Ada Keterangannya Dinilai Dan Ini Ada 85 Per 85 85 Yang Sebelah Kiri Itu Nilai Tugas Atau Latihan Yang Anda Kerjakan Jadi Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Maka Jangan Dikirim Ulang Nah Biarkan Anja Nah Di Bagian Ini Apabila Ada Komentar Pribadi Nanti Mohon Dibaca Itu Terkait Kesalahan Kesalahan Selama Pengejaan Latihan Atau Tugas Nah Seperti Itu Kita Kembali Lagi Atau Bisa Disini Dilihat Semua Nah Disini Juga Ada Keterangannya Seperti Itu Jadi Poinnya Yang Anda Kerjakan Itu Atau Skornya Itu 85 Lima Disini Nanti Nanti Akan Kelihatan Semua Nah Ditugaskan Dia Tidak ada Tugas Kosong Dikembalikan Dia Tidak Ada Ini Kembalikan Yaitu Nilainya Karena Sudah Dikembalikan Ini Tidak Ada Nah 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 Itu Untuk Menelihat Nilai Dari Tugas Atau Latihan Yang Anda Kerjakan Di Classroom Sekian Penjelasan Saya Tentang Tutorial Google Classroom Tidak Mayan Atau Sen Terima kasih.